Keluarga jering didampingi kuasa hukum tiba di Didreskrimsus, Polda Bali, Jumat siang. Mereka akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap posisi jering yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ayah jering, Iwayan Arjono, mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang ada. Yang menambahkan bahwa selama ini di keluarga jering diberlakukan demokrasi dalam berpendapat. Datang kami ke sini, ya sudah pasti kami sekolah-kelahga, istri saya, konaan saya, pasti mendukung. Karena dasar kami mendukung apa? Kami warga negara, ya tak pada hukum. Kami dari keluarga memang anak-anak pejuang, inilah, ini kami. Sementara itu, kuasa hukum jering menyebut mengajukan ayah dan istri jering sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan. Pihaknya menjamin jering tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan siap kooperatif jika dilakukan pemeriksaan. Penangguhan penahanan kami ajukan, karena itu adalah hak dari tersangka. Kami ajukan dengan penjamin, bapak sebagai penjamin, bapaknya, Pak Bayan Arjono, beliau adalah bapak kandung dari JREG, dan kemudian penjamin yang kedua adalah Nora. Jadi pada intinya, keluarga mengajukan penangguhan, karena pertama jering adalah tulang-tulang punggung keluarga, karena mereka sudah berbeda tinggal, kan? Bapak sama jering sudah punya tempat masing-masing, kemudian memang karena keluarganya demokratis dan mandiri, ya sama-sama mempunyai kemandirian masing-masing, sehingga jering adalah tulang punggung keluarga, dari istri begitu, kemudian keluarga menjamin, bapak menjamin, istri menjamin bahwa jering tidak akan melarikan diri, tidak akan menginangkan barang bukti, akan kooperatif, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang disangkakan. Sebelumnya, drummer band SID jering dilaporkan ke Polda Bali oleh Ikatan Dokter Indonesia terkait tulisannya di media sosial yang menyebut ID dengan kalimat yang tidak pantas. Jering kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu kemarin dan dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Jungto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ananda Bagus, Kompas Dewata